Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam permenungan harian kita pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022. Saudara-saudari terkasih, setelah menempakkan diri kepada kedua murid yang pergi ke Emmaus, Yesus selanjutnya menempakkan dirinya kepada para murid yang sedang berkumpul, sedang berbicara, bercerita tentang pengalaman-pengalaman mereka. Itulah yang digisahkan dalam Injil hari ini. Ketika Yesus datang dan hadir di tengah-tengah mereka, para murid yang berkumpul itu terkejut dan takut karena mereka menganggap bahwa itu adalah hantu. Kemudian Yesus menanggapi, mengapa kalian masih ragu-ragu? Yesus menguayakinkan bahwa dia sungguh bangkit, mengalahkan kematian. Secara manusiawi, Yesus ingin menunjukkan dan membuktikan kepada mereka bahwa dialah yang sungguh hadir bersama mereka, bukan hantu seperti yang mereka pikirkan. Oleh karena itu, Yesus meminta makanan kepada mereka. Kemudian mereka memberi ikan goreng dan Yesus memakannya seperti kita manusia biasa. Bapak ibu saudara-saudara terkasih, dari ungkapan Yesus ini, kita bisa merenungkan supaya kita jangan tetap dalam keraguan. Yesus menegur para murid yang tetap ragu tentang kebangkitannya. Bapak ibu saudara-saudara terkasih, dengan kisah ini semua, dengan kehadiran Yesus ini, kita juga diajak untuk tidak lagi ragu-ragu atas iman kita kepada Yesus yang bangkit, mengalahkan kematian. Ajakan lain dalam Injil hari ini juga, yakni Yesus mengajak supaya para murid menjadi saksi, menyerukan pertobatan dan pengampunan dosa. Seruan ini juga berlaku kiranya untuk kita, yakni supaya kita bertobat dari keraguan-keraguan kita, dari kesalahan dan kejahatan kita. Dan mari kita memohonkan pengampunan atas kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Dan pasti, jika kita memohonkan itu dengan hati yang tulus, Yesus sungguh akan mengampuninya. Sebagai orang-orang percaya yang mengimani Yesus, seperti ajakan kepada para murid, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi atas kebangkitan Yesus, atas karya dan kehendak Yesus sendiri. Inilah yang dilakukan oleh para murid, yakni setelah mereka pelan-pelan diyakinkan, diteguhkan bahwa Yesus sungguh bangkit, mereka pergi untuk mengartakan tentang kebangkitan Yesus yang mulia, yang berkuasa atas kematian itu. Dalam becahan pertama hari ini dikisahkan bahwa Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan seorang lumpuh itu, menegaskan tentang kekuatan yang mereka wartakan, dan kekuatan yang berkarya untuk menyembuhkan si lumpuh. Dengan tegas, Petrus mengatakan, wahai kalian semua, mengapa kalian heran seperti kamilah yang berbuat segala sesuatunya itu? Tidak, yang menyembuhkan dia adalah Kristus Yesus yang telah engkau salibkan dan bunuh, namun bangkit jaya dari kematian. Inilah sikap pewartaan dan seruan Petrus tentang kuasa siapa yang mereka bawa dalam pewartaan, yakni kuasa Yesus sendiri. Petrus tidak mau masuk dalam jebakan, yakni kesombongan rohani, kesombongan spiritualitas. Yakni dengan cara ketika mereka mewarta dan menyembuhkan orang atas nama Yesus sendiri, mereka tidak mau menganggap diri bahwa mereka hebat. Tidak, bukan itu yang mereka pilih. Mereka sungguh sadar, pewartaan mereka, karya mereka, tindakan-tindakan mereka, penyembuhan yang terjadi atas tindakan mereka, tidak lain, tidak bukan, adalah kuasa Yesus sendiri. Bapak ibu saudara-saudara terkasih, inilah juga yang harus kita miliki sebagai orang Kristiani yang dipanggil untuk menjadi saksi atas kebangkitan, atas tindakan, atas karya dan perkataan Yesus. Yakni, hindarilah kesombongan rohani, kesombongan spiritual atas kebaikan-kebaikan, kesuksesan-kesuksesan yang terjadi dalam pewartaan dan karya pelayanan pastoral atau spiritual kita. Tetaplah mengandalkan kekuatan Yesus dan bukan kekuatan sendiri. Semoga Tuhan memberkati. Amin.